Intro Hai semua, selamat datang di channel Beaverly Kembali lagi bersama aku di seri Saber SMP Jadi, di video kali ini tuh aku seperti biasa mau nge-check shop Apakah ada yang laku atau enggak Dan aku rencananya pengen pindahin si baby-baby villager ini teman-teman Karena ya udah ada yang bangkotan dong Udah ada yang gak jadi baby lagi Dan villager breeder aku ini work 100% ya teman-teman Memang harus dikasih makan sih Dan awal waktu itu tuh aku gak kasih makan Karena aku pikir dia bakal beda sistemnya sama Minecraft Java Tapi ternyata tidak teman-teman Hampir sama-sama aja sih Terus, makasih juga yang udah kasih tau di kolom komentar tuh ya Buat apa sih? Aku kan nanya nih Aku gak tau nih button ini buat apa Ternyata katanya si button ini adalah buat nge-detect Kalau di samping blok yang bawah ini ada blok lagi Jadi si baby villager-nya itu bakalan jatuh ke airnya gitu Kalau misalnya gak ada si button ini Baby villager tadi tuh gak nge-detect kalau di sebelah sini ini ada blok lah ya Istilahnya kayak blok besar gitu Dan dia gak akan mau jatuh ke air gitu Jadi itulah gunanya si button Ya thank you so much yang udah kasih tau aku itu Makasih juga buat Ans untuk saplingnya sekali lagi ya kan Dan aku juga dapet hadiah dari Zaiva Oh gak salah Aduh ketutupan meyong aku Nah ini nih hadiah dari Zaiva untuk menggantikan barang yang hilang ya Jadi dia gantiin aku diamond gitu dan buku-buku Ada beberapa buku sih Dua atau tiga atau empat atau lima atau enam atau tujuh atau delapan atau enam atau sembilan atau sembilan atau sembilan Ya pokoknya kayak gitu lah ya Pokoknya ada buku yang digantiin juga Karena kan terus-terus aku barang-barang aku tuh hilang Teman-teman waktu kita lomba panjat binang Oke teman-teman sebelum mulai ke pindah-pindahin villager-nya Pasti karena udah subscribe channel aku Dan juga nyalain loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Tentunya like juga video ini kalau kalian suka Share ke teman-teman kalian Semoga terhibur semuanya Dan juga jangan lupa follow instagram aku di Betul banget ya Jangan lupa juga follow MimoTV aku ID-nya di 570.7.1 Udah gampang banget kan teman-teman Karena aku everyday, every night, every time, every second, every week, every night, every... Blah-blah-blah-blah Every, 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 every itu Aku selalu live disana ya pokoknya ya kan Makanya follow aja biar dapet notif jam-jam berapanya aku live-nya Karena aku random sih kalau live-nya kan Nah kita mulai Aku mau pasangin jalurnya dulu mungkin ya Terus abis itu kita Oh gak jalurnya kita buat dulu Tempat si villager-nya Aku udah nyiapin tempatnya sih disini Ya disini guys Disini aku pikir ya disini gak apa-apa sih Soalnya kita lumayan butuh yang jauh kan ya Karena disitu tuh jumlah bednya itu ada 6 Ya 6 dan anaknya udah ada 4 Terus orang tuanya 1 teman-teman Jadi dia udah gak bisa nge-break lagi Karena mereka ngedetect si bednya itu udah gak cukup buat anak mereka Nah kita pake slab 1 aja kali ya Hemat-hemat coy Hemat-hemat Ya malem tuh ke Shirley ya Malem nih kayaknya Shirley bakal ngajak tidur dan salah masang dong Buru-buru-buru Nah abis itu yaudah deh Kita tidur dulu guys Sampai jumpa di pagi besok Good morning semua Ya udah tidur Terus abis itu kita siapin dulu tempatnya disini Dan aku bakal taruh torchnya disini Biar kita kasih pertenangkan dong Penerangan coy disini Aku masih bingung sih nanti bednya aku taruh mana ya Bednya mungkin ya nantilah aku rencanain dulu Tadi disini Berarti kita bakal nge-hoe-hoe-in disini Tiga blok atau empat blok ya Kayaknya kalo gak salah kalo di Di situ Empat blok Kalo disini gak tau deh Yaudah kita coba empat blok dulu aja Pas banget Pas banget Pas banget juga ini Kita tinggal cangkul-cangkul saja Dan ini bakal aku tanemin sama wheat dulu Untuk sementara Nanti gak tau dah Si villagernya bakal nanem apa disini ya kan Aku juga udah siapin Apa sih nih Komposter Ya komposter ini Buat villagernya biar work aja gitu guys Mungkin kita taruh dimana ya Kita taruh di agak pinggir-pinggir aja kali ya Sebenernya komposter ini Si villager itu bakal pake komposternya Atau Biar mereka dapet work aja gitu Dapet kerjaan aja sih temen-temen Coba deh Kalo kalian tau Silahkan komen di bawah ya Ini dua aja lah kayaknya Biar gak ngabisin Bless Ya kan kita hemat-hemat Maafin ya Oke disini Kebetulan juga Sebenernya sih Base aku ini deket sama Desert Tapi aku tidak mau Menghabiskan Sumber daya aja temen-temen ya Jadi kita Harus menghemat-hemat ini guys Nah Terus masukinnya dari mana ini ya Kita tanemin dulu aja Kayaknya wheatnya juga Terus komposternya Taruh dimana ya Bisa gak kita ke tengah Oke siap Mungkin komposter taruh sini bisa ya Oke satu Kalo kita gantungin bisa gak sih Dua Tiga Tiga Nah gantungin aja temen-temen Biar slotnya banyak ya disini Oke aku bakal tanemin ini dulu Oke aku udah selesai Itu nanemin semua seednya Dan sekarang kita tinggal Tarik aja ini relnya Ke si villager chili Chili ini ya Semoga aja sih cukup ya Aku cuma punya dua stack Tapi ya beruntung aja sih aku punya gitu Depan gak punya Oke kita bakal tarik Kayaknya aku butuh Ini juga gak sih Butuh Wow udah pada gede dong Hello everybody Kalian mau keluar gak? Ya udah aku ambil dulu Ini si fence nya Oke aku udah angkut satu Dan satunya Wow Pada keluar temen-temen Oke Wow Jangan balik dong Jangan balik Jangan balik Really? Dorong Dorong Aku gak paham sih Tadi kenapa dia balik ya Aduh Terus 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 Mamin Terus 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 Ibu-ibu Bapak-bapak Terus Ini salahnya aku gak pake Power rail ya Temen-temen Ya karena aku Manual aja dah Males juga cuy Ah Otomatis Jadi farmer Waduh Ternyata tidak aku pasang Sampai atas dong Temen-temen Waduh Dia balik Tidak Tidak Oke aku akan nunggu disini aja Sip Sip Nabrak Ya kok dia masih kesana sih Top Oke Sip Yaudah deh aku giring dulu dia temen-temen ya Susah banget Dah sumpah Kalo udah masalah villager ini Bikin es musy gitu Oke aku punya satu lagi Main card Dan kita kayaknya bakal Ambil dia aja deh Yang ini nih Up Aduh ke lampol yang itu lagi temen-temen Kok tidak mau ya Oh yaudahlah Kita pake yang ada aja dulu dah Halo Bapak Villager Mau gak ikut temen kamu kesana ya Kita putus disini Putus dulu ya Oke 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 Dia mumpung disitu Oh sip Oke 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 Sip 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 Jalan 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 Masih ada dua lagi disana Aku gak tau sih Ini mungkin karena ada furnace atau ada apa sih Dia jadi kayak gini Atau ada stone cutter Makanya dia jadi kayak kerjaannya itu ini gitu Sip Pak mohon maaf pak Ah gak ambil kan Kenapa Pojokannya aku modelin kayak gini nih Biar kalo Aku mecahin si Main cardnya Aku bisa ngambil di pinggiran Gitu loh cuy Nah ini nih aku gak bisa nih Gak paham nih Tidak paham nih Aduh Sangat tricky guys Kesini Kalo aku turun aja dulu Oke sip Thank you bapak Sama aja sih turun juga akhirnya Kita mau liat mana ini ya Aku punya satu block of dirt Kita pake ini aja kali ya Nah kita keluar disini aja Ya karena villager gak mungkin bisa parkur ya guys Oke kita cari lagi villager yang lain Dua lagi Apakah mereka udah keluar semua atau belum Gak paham aku Wah ini nih Lagi ngegalau dia disini Waduh bapak Kita putus dulu Oke kita putus dulu yang disebelah sini Terus ambil dirt disini satu Terus kita pasang lagi Udah mau malem guys Really 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 Aduh mana nih Ayo dong kapak Nah Kita Ini lagi Oke bapaknya udah kesini Eh bapak 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 Ya Ya Masuk dah dia Maaf guys Agak sedikit emosi ya Kalo sama villager ini ya Aduh bapak Nanti banyak ini loh Zombie loh Nanti bapak kena zombie loh Nah Sip 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 Terima kasih Sip sip Mana yang satu lagi ya Aku harus menemukan situ lagi guys Torchnya Jangan lupa Karena nanti disana Tidak ada pencahayaan Matilah aku ya Villagerku pada metong Meninggoy pula Nanti villagerku Oke cepet 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 Nah Kita bakal terangin dulu Disini Disini Ya balik lagi dong Serius 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 Bagusnya aku Inin aja nih disini nih Aku putus aja Biar mereka Tidak bisa Kesini ya Terus 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 Waduh zombie bisa naik sini ya No way 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 Aduh ada si bocil Ternyata guys Sip Kita terangin juga Dis sebelah sininya Makhluk-makhluk Jahan 6 Tidak diundangin ya Aduh tengahnya Gak ada lagi Oke Ada lope-lopenya Kita ancurin dulu Ini bisa gak sih Kenapa harus turun gitu loh Kenapa Kenapa Pake Elytra Oke Yang satunya lagi Aku gak ketau Kemana dah Aduh kan Aduh Aku masuk ke Komposternya Iya Nah ini Sekitar ini Kita kasih penerangan juga Biar yang lain Tidak dikejar Zombie Zombie Nah Gini guys Kita lihat dulu Mana sih Yang satu lagi Ilang loh guys Villager Aku gak tau kemana Villager kayak gini Ini harus dikasih Itu dulu gak ya guys Harus dikasih Apa namanya Nemtek dulu gak ya Yang disebelah sana Soalnya gak kerender gitu Pakutnya ilang Ketemunya malah Makhluk Tangkorak Wah Beneran gak ada dong Gatau udah villagernya Kemana sih Oke fix Yaudah lah Kita harus mengikhlaskan Yang satu itu ya guys Dan aku bakal Masang si fansnya lagi Di sebelah sini Kita bakal Bersihin lagi Ini rel-relnya Aku gak tau sih Yang di Farmer itu bisa nge-breed juga Atau gimana Aku gak paham Kok yang ini Belum ganti Ini ya Belum ganti Kerjaan Iya Belum ganti Belum pada ganti kerjaan Cuman ini doang Yang jadi farmer Padahal komposternya Ada tiga guys Aku gak paham sih Yaudah deh Pokoknya kayak gitu aja Kita minah-minahin villagernya Ya unfeda banget Gak apa-apa guys Yang penting menghibur Aduh nyungsep lagi Nah Yaudah gitu dulu guys Videonya Kalau kalian suka Jangan lupa di like Juga di subscribe channel aku Nyalain juga loncengnya Follow instagram aku Di Share juga Tentunya video ini Ke temen-temen kalian Jangan lupa follow NimaTV aku ID-nya 570 7100 See on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax